Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Patih Wirian Maja tidak menyebutkan Residen Banyumas yang ke-6, 7, dan 8 Nah, dia mulai menyebut lagi Residen Banyumas yang ke-9 Yaitu C. Van de Moor Nah, Wirian Maja menyebut nama ini dengan Van de Nur Jadi jauh sekali dari Van de Moor menjadi Van de Nur Jadi ini maklum saja Jadi seringkali mungkin telinga orang Jawa Seringkali salah mendengar nama atau sebutan orang Barat Jadi Van de Moor Van de Moor itu adalah residen yang ke-9 Dia menjabat tahun 1855 sampai 1858 Jadi Van de Moor ini termasuk Residen Banyumas yang juga bersejarah Karena bediulah yang melakukan pengukuhan Pada tahun 1856 Yaitu Raden Rangga Cakra Dirja Atau bisa disebut sebagai Raden Rangga Cakra Wadana Ini dikukuhkan sebagai Temenggung Cakra Negara yang kedua Yaitu dia diangkat sebagai Bupati Cilacap yang pertama Tahun 1856 Nah, mengapa Cakra Wadana Duna Itu adalah nama Nunggak semi ayahnya Jadi perlu diketahui bahwa Ayahnya Yang menjadi Wadana Bupati Kasepuan Disebut juga Cakra Wadana Jadi Anaknya Memakai nama Nunggak semi Jadi memakai nama seperti ayahnya Maka karena dia menjadi nama Nunggak semi Maka dia diberi sebutan sebagai Cakra Wadana kedua Karena ayahnya adalah Cakra Wadana I Wadana Bupati Kasepuan Banyumas Jadi Kalau kita melihat Bahwa Tahun 1856 ini Muncul Bupati baru Yang merupakan keturunan Cakra Wadana Nah, jadi Di karsinan Banyumas Ada dua Bupati keturunan Cakra Wadana Yaitu Di Banyumas Dengan di Cilacap Jadi Bupati Banyumas pada waktu itu adalah Bernama Cakra Negara I Jadi Cakra Negara ini juga Anak dari Cakra Wadana Jadi memang Nah, nanti setelah tahun 1879 Keturunan Cakra Wadana ini Dipindahkan ke Purwokerto Jadi menjadi Bupati Purwokerto Sedangkan Bupati Purwokerto Pindah ke Banyumas Jadi terjadi Tukar Menukar tempat Jadi dalam sejarah nanti Apa Keturunan Cakra Wadana ini Ada di Purwokerto Dan Cilacap Jadi ketika tahun 1935 Kabupaten Purwokerto Dihapus Tapi sebenarnya Bupati Purwokerto Terakhir Itu bukan Keturunan Cakra Wadana Jadi Hanya namanya Memang ada kata Cakranya Tapi sebenarnya bukan Keturunan Cakra Wadana Jadi Bupati Purwokerto Terakhir-terakhir Itu Bukan keturunan Cakra Wadana Tapi Menggunakan Nama Cakra Juga Nah jadi Nanti ada di Purwokerto Dan Cilacap Nah Cilacap Nanti turun Temurun Ada yang digantikan oleh Adiknya Saudaranya Ada yang Putranya Dan itu sering terjadi Seperti itu Nah kemudian Dalam sejarah Juga Sejak tahun 1856 Di Cilacap Juga Diadakan Jabatan Patih Jadi Patih Cilacap Yang pertama Adalah Sasra Reja Atau Ramatakan Sosro Rejo Jadi Sasra Reja Ini adalah Patih Tadinya Menjadi Patih Purwokerto Kemudian Dia memilih Pindah Menjadi Patih Cilacap Jadi Sejak tahun 1856 Ada Bupati Cilacap Dan Kemudian Juga ada Patih Cilacap Yang Bernama Sasra Reja Atau Sosro Rejo Yang Merupakan Faktih Pindahan Dari Kabupaten Purwokerto Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kemudian Kizgen Barكatuh охcentric Tsipon Kizgen